Ayam terbaik yang dimumikan pemiliknya Gak seperti orang saja yang bisa dimumikan Namun, ayam yang satu ini juga benar-benar jasadnya dimumikan oleh pemiliknya Kok bisa ya sebegitunya terhadap ayam? Ayam ini juga menjadi salah satu ayam paling mahal di dunia dengan nilai harga 2,3 miliar rupiah Banyak yang belum tahu histori ayam yang jasadnya dimumikan pemiliknya Mari kita simak The Legend Never Gone and The Legend Champion, White Fang Nama ayamnya adalah White Fang Sebelumnya, agar penghobi tidak gagal paham, ayam ini mempunyai beberapa nama atau penyebutan seperti Silver Fang, Silver Tooth, Q, dan Taring White Fang adalah salah satu ayam jenius dan masuk kategori ayam Pak Hoi Ia adalah ayam legenda terbaik yang ada di Thailand sehingga saking hormatnya, sang pemilik mengabadikan hak ayamnya Berikut beberapa kemenangan yang pernah diarai Sebelum dibeli, sudah menang dua kali di tangan honor lama Win ke-3 dibetin 1.760.000 bet menang di round ke-3 Win ke-4 dibetin 2.200.000 bet menang di round ke-2 Win ke-5 dibetin 15.400.000 bet menang di round ke-4 Dimusnahkan PAMALO IQ JALAK HANTU KOSUM PAM Win ke-5 dengan betting game 15.400.000 bet atau sekitar 7.100.000.000 melawan JALAK HANTU PAMASUPER yang juga banyak win di big game Awal pada tim termahal ke-5 ini, Mr. KOSUM membuka candaan Mr. Lee ke-4 farm kepada Mr. Mana, di mana pada waktu itu Mr. KOSUM ingin menantang Pak Hoi pakai mewah tim Calong Chai tapi KOSUM ingin taruhan 5 juta saja Mr. Mana hanya melayani game 10 juta ke atas untuk meluarkan fighter-fighter handal seperti ini Akhirnya Mr. Mana menolak, kecuali Mr. KOSUM mau main di 20 juta bet ke atas Baru Mr. Mana setuju permain dengan kosong Hating permainan akhirnya fits di taruhan 15.500 juta bet Hingga akhirnya kemenangan di tangan Ayan Pak Hoi Silverfame dengan berhasil mengalahkan PAMA JALAK HANTU Champion KOSUM TEAM Diboyong ke Ayutthaya afiliasi pada perintah pertama dengan nilai 5 juta Thai bet Ayam ini satu farm dengan Mani Daeng Chana Chai Farm dan membuat statistik ayam termahal di dunia Dibeli dengan harga 5 juta bet atau setara dengan 2,3 miliar rupiah hari ini Sekarang walaupun White Fang Q sudah mati dan tubuhnya diawatkan di Ayutthaya Thailand Agar dunia tahu White Fang adalah ayam terbaik yang pernah ada di Thailand dan namanya akan selalu dikenang sepanjang waktu Melihat dari sudut pandang lain bahwa hobi tidak selalu identik dengan uang, taruhan, judi, ataupun bisnis Terkadang ada sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi yang jelas diikatan rasa antara si penghobi dengan sesuatu yang disupainya Patung The Legend Durian Manop dan pengawetan jasad White Fang adalah contoh gambaran rasa itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!